Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan saya Ervina Rahmawati SST MPH pada mata kuliah KKPMT 4 pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang patologi persalinan ada pun prognosis persalinan ini biasanya tergantung terhadap 3P apa itu 3P? 3P ini terdiri dari power passage dan passenger power sendiri ini terdiri dari his atau kontraksi dan tenaga mengejan sedangkan passage terdiri dari jalan lahir keras maupun lunak dan passenger yaitu keadaan janin baik itu besarnya janin presentasi, letak, kelainan kongenital nah yang pertama distosia atau patologi persalinan yang disebabkan oleh power yaitu kelainan his distosia ini merupakan gangguan persalinan yang menyebabkan ibu sulit melahirkan apa saja distosia karena kelainan his yang pertama ada inersia uteri kemudian yang kedua adalah atonia uteri baik tidak nyahis atau kontraksi ini biasanya dinilai dengan kemajuan persalinan yaitu dilihat dari pembukaan cervix apakah bertambah atau tidak misalnya dari 2 cm menjadi 4 cm dan seterusnya atau dilihat juga dari sifatnya his berapa frekuensinya berapa kali dalam 10 menit kemudian kekuatannya bagaimana keras atau enggaknya lamanya berapa detik nah dilihat dari situ biasanya his yang teratur dan kuat itu biasanya lebih dari 2 kali dalam 10 menit lamanya lebih dari 20 detik inersia uteri yang pertama kita bahas adalah inersia uteri apa itu? yaitu seringkali terjadi pada kala satu fase laten atau juga fase aktif atau bisa jadi kedua-duanya yang menyebabkan terjadinya part selama inersia uteri ini dibagi menjadi 2 yaitu primer dan sekunder jika diketahui primer yaitu his yang lemah dari awal persalinan jadi dari mulai persalinan hisnya memang lemah sampai dalam waktu yang lama kemudian inersia uteri sekunder jadi awalnya hisnya baik-baik saja kontraksinya bagus misalnya selama 10 menit kontraksinya 4 kali 4 kali dalam 10 menit lamanya sekitar 40 detik tapi lama-kelamaan menjadi melemah kontraksinya sampai dalam 10 menit hanya sekali kemudian lamanya hanya 10 detik ini dikatakan sebagai inersia uteri sekunder karena apa? biasanya karena otot-otot rahim yang lelah jika persalinan terjadi dalam waktu yang lama penyebabnya apa? bisa terjadi inersia uteri ini yang pertama bisa jadi karena panggul sempit yang kedua karena letak jadinya defleksi yang ketiga kelainan posisi kemudian bisa jadi karena regangan dinding rahim nah terapinya apa? biasanya diberikan pemberian infus oksitosin ini jika dilihat juga kalau memang kejadiannya adalah karena panggul sempit artinya bayi tidak bisa apalagi kalau sudah diketahui CPD maka ini tidak dianjurkan untuk oksitosin infus oksitosin karena percuma kalau CPD diberikan oksitosin bayi juga tidak akan keluar jadi langkah yang tepat adalah persalinan SC tetapi kalau tidak karena itu misalnya karena hal-hal yang lain nah maka bisa diberikan infus oksitosin ini ini kandung kencing dan rektum harus dikosongkan jadi untuk memacu kontraksi kembali yang kedua adalah atonia uteri ini tidak adanya kontraksi pada uterus kalau inersia tadi kontraksinya lemah tapi kalau atonia benar-benar tidak ada kontraksi pada uterus yang akibatnya adalah perdarahan ini sering terjadi pada kala 3 dan kala 4 persalinan tanda-tanda atonia uteri yang pertama adalah uterus besar dengan tinggi fundus lebih dari pusat konsistensinya lembek uterus kalau normalnya biasanya pada kala 3 setelah lahirnya placenta itu keras tapi ini kok lembek perdarahan banyak lebih dari 500 CC ini gambaran uterus ketika janin ketika setelah persalinan delivery ini setinggi pusat kemudian hari ketiga di bawah pusat kemudian ini hari ke-5, hari ke-7, hari ke-9 tetapi kalau pada saat kala 4 atau setelah bersalin tinggi fundus uteri berada di atas pusat kemudian diraba tidak keras atau lembek nah ini harus hati-hati kita lihat perdarahnya bagaimana apakah banyak atau enggak biasanya kalau lembek kemudian tingginya tinggi fundus uterinya di atas pusat itu adalah ciri-ciri dari atonia uteri jadi ibu biasanya mengalami perdarahan yang banyak penanganannya biasanya kita responsif terhadap penanganan non-formaka jadi lakukan pengosongan kandung kemi dulu kemudian fundal message atau fundus uterinya tadi dilakukan pemijatan yaitu memutar tangan kita di atas fundus untuk memicu kontraksi rahim kemudian stimulasi puting payudara ini juga untuk menciptakan hormon oksitosin secara alamiah dengan stimulasi puting payudara maka oksitosin dapat keluar dengan alamiah selain stimulasi puting juga bisa melakukan IMD ini juga bisa untuk mengeluarkan hormon oksitosin sehingga uterus kembali berkontraksi kemudian lakukan pemberian infus terus selanjutnya pemberian oksitosin atau metergin kemudian kompresi bimanual terus kompresi aorta abdominalis jika tidak berhasil bisa dilakukan negasi arteri uterina dan ovarika dan kalau juga tidak berhasil maka langkah yang terakhir adalah histerektomi ini dilakukan untuk menyelamatkan ibu karena kalau dibiarkan saja perdanaan tetap ngocor nanti yang membahayakan adalah ibu yang berbahaya bisa terjadi kematian pada ibu ini gambaran dari kompresi bimanual eksternal jadi ini rahim kemudian salah satu tangan mencengkeram dinding abdomen atau dinding perut dengan mencakup bagian fundus uterus sedangkan tangan yang lain mengepal dan meninju bagian bawah perut sampai tercakup seperti ini antara tangan yang satu dengan tangan yang lain bertemu jika perdaraan negatif atau tidak terjadi perdaraan lagi pertahankan posisi seperti ini sampai terjadi kontraksi uterus alias yang tadinya lembek lama-kelamaan ini merenggang jadi menjadi keras jarak antara tangan yang ini dan ini menjadi lebih jauh jika perdaraan tetap ada maka tindakan lanjutnya lanjutannya adalah lakukan kompresi bimanual interna apa seperti ini kalau tadi ada di luar tangan kita nah ini kemudian dimasukkan ke dalam vagina ke area fornic interior inferior jadi cengkram rahim dengan satu tangan di fundus uterus kemudian tangan yang lain masuk jalan lahir di fornic inferior dengan posisi mengenggam jadi uterus di jepit oleh dua tangan jika perdaraan berhenti tetap dilanjutkan seperti ini sampai kontraksi uterus kalau tetap mengalami perdarahan maka lanjutkan dengan kompresi aorta abdominalis bagaimana caranya seperti ini jadi salah satu tangan meraba arteri femoralis nanti di sini biasanya di arteri femoralis akan terjadi denyutan nah kemudian tangan yang lain dalam posisi mengenggam menekan menekan aorta abdominalis setinggi umbilikus atau pusat jadi tangan yang lain mengenggam meninju bagian pusat itu pas pada arteri aorta pas pada aorta sehingga nantinya kalau memang ini pas pada aorta maka arteri femoralis pun akan berhenti berdenyut oh ini pas tempatnya dengan melakukan hal ini diharapkan akan terjadi menghindari terjadinya perdarahan yang berlanjut jika perdarahan negatif maka pertahankan posisi ini sampai kontraksi uterus jadi uterusnya sampai berkontraksi kembali kalau tidak terjadi kalau tetap terjadi perdarahan maka selanjutnya lakukan ligasi arteri uterina dan ovarika nah kalau ini biasanya harus dilakukan di rumah sakit seperti ini ini ligasi arteri uterina berarti pemotongan pada arteri yang ada di uterus ini arteri yang ada di uterus ini ligasi arteri uterina sedangkan yang ini adalah ligasi arteri ovarika ini bagian ini kalau hal itu tidak berhasil yang terakhir adalah histerectomy apa itu histerectomy histerectomy adalah pengangkatan rahim bisa secara total atau radikal total itu juga seluruh uterusnya saja kalau radikal semuanya ada sebagian vagina lubang vagina kemudian ini termasuk ovariumnya termasuk tuba falopinya juga diambil ini yang radikal yang selanjutnya kalau tadi kita sudah mempelajari tentang kelainan his yaitu inersia uteri primer sekunder serta atonia uteri kemudian kita akan mempelajari patologi persalinan yang dikarenakan oleh passage atau jalan lahir yang pertama ada kelainan jalan lahir yang keras yang kedua kelainan jalan lahir runa dan yang ketiga adalah keadaan sekitar jalan lahir jalan lahir yang keras atau tulang panggul ini biasanya kelainannya berupa kesempitan panggul atau panggul sempit dikatakan panggul sempit jika berkurangnya salah satu atau lebih ukuran-ukuran panggul sebesar satu cm atau lebih dari keadaan normal ada pun jenis-jenis panggul ini yang normal biasanya adalah ginekoid ini adalah panggul ginekoid yang sering dimiliki oleh seorang wanita bentuknya seperti ini jadi panggul normal wanita pintu atas panggulnya berbentuk bulat kenapa bulat biasanya ini normal untuk kepala bayi bisa turun dan masuk pada saat persalinan masuk ke panggul pada saat persalinan kemudian rongga panggul luas kita lihat disini rongganya luas bisa dimasukin oleh kepala karena bentuk kepala memang lazimnya normalnya seperti ini sakrum mengarah ke belakang seperti ini dan cekung kemudian pintu bawah panggul juga luas ini ini adalah panggul yang lazim dimiliki oleh seorang wanita terus bagaimana kelainan panggul yang jarang dimiliki oleh wanita yang biasanya menyebabkan kelainan pada proses persalinan atau kesulitan pada proses persalinan ini adalah kelainan panggul yang antropoid mirip bentuk panggul kera besar pintu atas panggulnya ukuran muka belakang panjang nah ini panjang tetapi ukuran melintangnya pendek nah seperti ini ini pendek ini panjang kemudian rongga panggul dalam lurus ke bawah sedangkan pintu bawah panggul dengan ukuran melintang lebih pendek nah kalau seperti ini biasanya akan sulit untuk kepala masuk ke dalam panggul sehingga akan mengalami kesulitan pada saat proses persalinan karena tidak sesuai dengan bentuk kepala janin yang biasanya bulat selanjutnya adalah android ini bentuk panggul seperti laki-laki nah kalau wanita itu biasanya bentuk panggulnya adalah ginekoid kalau laki-laki biasanya bentuk panggulnya seperti ini atau android bentuk panggul laki-laki ini biasanya bentuk atas panggulnya bentuknya segitiga nah nih rongga panggul seperti corong kemudian sempit kebawah ini kebawahnya sempit sakrumnya datar ini juga susah ini dimasuki oleh kepala janin karena bentuknya juga lebih lincip kebawah yang yang keempat ada jenis panggul patipe loid ini adalah panggul pika pintu atas panggul dengan ukuran muka belakang pendek berbentuk bulat lonjong jadi ini bulat tetapi agak lonjong tidak seperti yang ginekoid tadi yang bulatnya lebih sesuai dengan kepala janin rongga panggul pendek sakrum datar pintu bawah panggul dengan ukuran muka belakang pendek ini kelainan yang jarang dimiliki oleh wanita ini bedanya kalau ini diantara ginekoid android antropoid platipeloid yang paling mudah untuk proses persalinan atau yang normal dimiliki oleh wanita untuk memudahkan proses persalinan adalah ginekoid yang ini yang ini nah kenyebabnya apa sih kelainan panggul ini yang pertama kelainan panggul ini karena penyakit bisa karena rakitis osteomalasia neoplasma fraktur atrofi karies atau artritis atau bisa jadi karena akibat kelainan kolumna vertebralis atau kelainan tulang bunggung bisa karena kiposis skoliosis pondilo litiasis dan lain-lainnya atau akibat kelainan tungkai misalnya koksitis luksatio kokse kelumpuhan tungkai sebagian besar kelainan pada bentuk panggul dapat menyebabkan panggul sempit yang berpotensi terjadi cepalo pelvic disproportion atau cpd atau ketidaksesuaian antara kepala janin dengan panggul ibu dan bisa jadi terjadi feto pelvic disproportion atau ketidaksesuaian antara tubuh janin dengan panggul ibu nah untuk mengetahui apakah ada cpd maka dapat dilakukan osborn test jadi begini panggul sempit belum tentu cpd panggul sempit belum tentu cpd kalo janinnya kecil juga jadi kalo panggulnya sempit janinnya kecil masih bisa juga keluar melalui jalan lahir tetapi kalo terjadi cpd apakah pasti bisa lahir pervaginam pasti tidak bisa kalo panggul sempit masih bisa lahir pervaginam jika bayinya sempit dan tidak terjadi cpd tetapi jika cpd atau cepalo pelvic disproportion sudah pasti tidak sesuai antara kepala janin dengan panggul ibu maka sangat-sangat tidak bisa lahir pervaginam karena apa ya tidak sesuai kepalanya tidak mungkin kepala itu bisa melewati panggul ibu harus bagaimana lahirnya ya harus dengan sc nah untuk mengetahui cpd atau tidaknya harus melakukan osborn test jadi tidak cukup dengan untuk pengukuran panggul tidak cukup seperti itu kalau pengukuran panggul untuk mengetahui panggul sempit atau tidak tetapi kalau osborn test ini untuk mengetahui apakah terjadi cpd atau tidak ini panggulnya normal kok tapi kok terjadi kesulitan persalinan bisa jadi bukan karena panggulnya sempit karena tadi sudah diukur panggulnya normal tapi mungkin karena cpd tadi yang diakibatkan oleh janin yang besar panggulnya normal janinnya besar sehingga kepala janin tidak bisa keluar terjadilah cpd atau cepalo perfect disproportion tadi pemeriksaannya adalah osborn test di mana kepala janin menonjol lebih dari dua jari di atas simpsis jadi caranya jari kita ditaruh di atas simpsis kemudian salah satu tangan yang lain mendorong kepala ke arah panggul jika 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 tangan kita menonjol ke atas masih merabah bagian kepala lebih dari dua jari maka dikatakan sebagai cpd tapi kalau kurang dari dua jari maka di atas simpsis tidak dikatakan cpd keadaan panggul sempit ini bisa menyebabkan kelainan letak yang selanjutnya adalah kelainan jalan lahir runa yang dipengaruhi oleh kelainan cervix yang pertama karena tumor pada cervix ini juga sangat menghalangi terjadinya persalinan pervaginam stenosis atau penyempitan cervix atau bahkan penutupan stenosis ini kemudian prolapsus cervix atau penurunan cervix edema cervix atau bengkak pada cervix dan yang terakhir adalah cervix kaku sehingga tidak terjadi pembukaan ini menyebabkan kelainan berupa patologi persalinan atau distosia sehingga sulit lahir pervaginam yang selanjutnya adalah kelainan pada vagina septum vagina ini adalah adanya selaput yang membentang atau membagi ruang vagina sedemikian rupa dapat berupa memanjang seperti membagi dua ruang atau bisa juga memanjangnya longitudinal atau transversal selanjutnya adalah striptura vagina yaitu penyempitan pada saluran vagina dan ada juga stenosis vagina yaitu penyempitan sampai terjadi penutupan saluran vagina selanjutnya ada kelainan vulva bisa terjadi karena perenium kaku kemudian tumor pada vulva kelainan himen misalnya adalah himen inferforata atau himennya menutup kemudian kondiloma akuminata ini adalah penyakit menular seksual ini juga bisa menyebabkan gangguan pada persalinan diagnosisnya apa yaitu dengan pemeriksaan klinis bisa dengan inspeksi atau kita melihat atau bisa dengan kita palpasi atau perabaan bisa juga dilakukan dengan pemeriksaan dalam atau VT atau pemeriksaan penunjang seperti USG nanganannya biasanya adalah hilangkan faktor penyebab sehingga dapat terjadi persalinan pervaginam secara spontan tetapi kalau penyebabnya tidak mungkin dihilangkan misalnya pada kasus CPD tadi tidak mungkin dihilangkan maka jalan satu-satunya adalah SC selainan sekitar jalan lahir ini tumor genetalia atau kistoma ovari atau myoma uteri atau bisa jadi tumor tulang panggul dan jalan lahir lainnya penanganannya hilangkan faktor penyebab juga mungkin persalin diselesaikan dengan operasi sesar tadi kita sudah membahas tentang power passage dan sekarang adalah passenger atau letak janin distosia karena kelainan letak atau kelainan letak janin ini ada beberapa yang pertama adalah letak sungsang kemudian letak lintang letak puncak kepala letak dahi letak muka presentasi majemuk maupun POPP posisi occipito posterior persistence dan yang terakhir adalah deep transverse arrest letak sungsang ini adalah letak dimana bayi memanjang dengan pokong sebagai bagian terendah atau presentasi pokong bisa letak sungsang ini dibagi menjadi tiga yang pertama adalah letak pokong murni atau hanya pokong yang berada di bawah frame bridge yang kedua adalah pokong kaki bokong dan kaki yang ada di bagian terbawah janin atau complete bridge yang ketiga adalah letak lutut atau letak kaki jadi bokong nya ada di atas yang di bawah menjulur itu entah itu lutut atau kaki ini namanya adalah incomplete bridge seperti ini gambarannya ini kalau complete bridge jadi ada bokong ada kaki ini incomplete bridge letak kaki kemudian ini adalah frame bridge ini adalah letak bokong saja diagnosisnya biasanya keluhan pasien sesak di epigastrium karena tergenjat oleh kepala janin kemudian palpasi terabah bagian keras bundar dan melenting pada fundus uteri jadi bagian atas perut yang terabah adalah kepala di atas simpsis terabah bagian yang kurang bundar dan lunak yaitu bokong bunyi djj atau denyut jantung janin terdengar setinggi pusat terus pada pemeriksaan dalam terabah tuber oksi isi atau daerah sakrum juga pemeriksaan usg ini terlihat janin pada letak sungsang jadi bokongnya berada di bawah atau bisa jadi kaki ataupun lutut atau bokong kaki prognosis persalinan untuk sungsang kalau ibu biasanya kalau persalinan sungsang ini terjadi partes lama kemudian terjadi robekan jalan lahir kalau pada bayi biasanya bayi mengalami trauma atau asfiksia yaitu kesulitan bernafas nah prognosis terbaik ini bisa lahir sungsang pervaginan atau spontan berah jika posisinya adalah bokong kaki ini yang paling baik kalau prognosis terjelek adalah ketika presentasinya kaki karena penilaian disproporsi janin panggul atau feto pelvic disproporsi sulit kenapa karena nanti takutnya gini ketika kaki sudah lahir ternyata bagian yang lain tubuh yang lain misalnya perut bisa jadi perutnya besar perut bayi besar sehingga tidak bisa keluar dengan sempurna tapi kalau posisi bokong kaki itu kan posisi yang termasuk bagian yang lumayan besar jadi ketika itu lahir kemungkinan bagian bagian yang lain juga bisa lahir tetapi kalau yang keluar pertama kali adalah kaki bagian terkecil janin bisa jadi bagian yang lainnya besar itu susah untuk keluar penyebab dari perasaan sungsang ini yang pertama adalah gangguan akumodasi bisa terjadi karena tumor rahim bentuk rahim yang abturnal atau bicornis atau bisa jadi gemeli yang kedua adalah gerakan janin yang terlalu bebas karena hidramnion banyak air di dalam perut ibu sehingga janin terlalu bebas bisa sungsang kemudian nanti ganti lintang dan sebagainya kemudian janin kecil atau prematuritas biasanya kalau janin masih kecil memang letaknya adalah sungsang nanti kalau sudah mulai besar dia akan berubah atau berganti posisi menjadi otak normal gangguan fiksasi kepala janin jadi kepala janin tidak bisa difiksasi oleh panggul atau tidak bisa dijengkeram oleh panggul dikarenakan adanya placenta previa jadi bagian terbawah misalnya cervixnya tertutup oleh placenta placenta previa atau bisa jadi panggulnya sempit panggul ibu sempit sehingga janin kepalanya tidak bisa turun ke panggul atau karena kepala janin yang terlalu besar atau bisa jadi anencefalus atau tidak adanya kentengkora kepala dari janin jadi jadi tidak bisa dijengkram oleh panggul ibu nyebab kematian anak yang pertama adalah setelah pusat lahir maka kepala anak ini mulai masuk ke dalam rongga panggul jadi kaki atau mungkin bokong lahir terlebih dahulu dengan kaki kemudian perut sampai pusat nah setelah itu kepala anak mulai masuk ke dalam rongga panggul sehingga tali pusat tertekan antara kepala dan rongga panggul oleh karena itu kepala harus bisa lahir dalam waktu 8 menit sesudah pusat lahir karena kalau lebih dari ini ditakutkan terjadi asfiksia karena ini tadi tali pusat tertekan antara kepala dan rongga panggul perdarahan otak karena kepala dilahirkan terlalu cepat atau bisa terjadi kerusakan tulang belakang karena tarikan pada badan anak dan bisa sering terjadi prolapsus foniculi kenanganannya yang pertama adalah bisa dilakukan versi luar tapi ini tidak boleh dipaksakan biasanya versi luar ini dilakukan pada umur gamenan lebih dari 37 minggu dengan ketuban masih utuh kalau ketubannya sudah pecah tidak boleh dilakukan air ketuban juga harus cukup tidak boleh sedikit jumlahnya tidak ada komplikasi atau kontraindikasi seperti intrauterine growth retardation atau pertumbuhan bayi yang terhambat di dalam rahim kemudian tidak boleh terjadi ada perdarahan bekas SC kelainan janin atau kelainan lainnya bokong anak masih dapat dibebaskan jadi bokong anak belum masuk ke dalam panggul ini masih bisa dilakukan versi luar kesukarannya atau kesulitannya jika dinding perut tegang atau jika ibu mengalami perasaan takut atau nyeri jika anak dalam letak bokong tali pusat pendek kelainan rahim seperti uterus bikornis kontraindikasi versi luar versi luar tidak diperbolehkan jika ibu mengalami hipertensi atau jika ada bekas SK atau karena banggul sempit atau mungkin jika ada kelahamilan ganda ini pasti tidak boleh hidramion juga tidak boleh versi luar hidrosefalus atau kepala bayi yang besar itu juga tidak boleh atau terjadi pendaraan antepartum ini juga tidak boleh dilakukan versi luar karena akan membahayakan janin maupun ibunya persalinan persalinan sungsang ini dibagi menjadi beberapa hal beberapa macam yang pertama adalah spontan berah ini persalinan pervaginam yang spontan kemudian secara sungsang kemudian persalinan yang dibantu atau manual aids yang ketiga adalah ekstraksi sungsang dan yang terakhir adalah persalinan sungsang perabdominal yaitu dengan seksual sesar persalinan sungsang pervaginam atau spontan berah ini syaratnya adalah pembukaan harus benar-benar lengkap karena apa karena kepala ditakutkan jika kepalanya tidak bisa keluar atau lahir jika pembukaannya tidak bisa lengkap kulit ketuban juga sudah pecah his atau kontraksi ibu adekuat atau kontraksinya teratur baik jalan lahir luas jadi sudah di periksa panggulnya memang panggulnya normal dan bayi juga tidak boleh terlalu besar karena kalau bayi panggulnya normal bayinya besar nah ini juga berbahaya takutnya apa kepala janin bisa tertinggal di dalam panggul ini yang berbahaya kontraks kontraindikasinya adalah terdapat CPD kalau CPD pasti tidak boleh kemudian ya tadi berakibat pada kepala janin tertinggal dalam panggul tidak bisa lahir kemudian kepala janin defleksi ini juga tidak boleh bayi pertama pada persalinan ganda jadi kalau sungsang itu terjadi pada bayi pertama pada persalinan ganda ini juga tidak boleh jadi harus bayi pertamanya kalau lahir pada keadaan kembar bayi pertama harus posisinya adalah posisi letak kepala kalau posisi bayi pertama letak sungsang maka tidak dianjurkan untuk persalinan vakinan kontan brah ini persalinan bila pada primi gravida sebaiknya di rumah sakit dan harus dievaluasi hati-hati karena kelahiran bokong belum tentu kepala lahir yang seperti saya katakan tadi bisa jadi bokong kemudian perut lahir tetapi kepalanya masih tertinggal di dalam panggul atau nama lainnya adalah after coming head yang dapat berakibat kematian janin kepala janin harus lahir dalam waktu 8 menit setelah lahir sebatas pusat karena apa untuk mencegah asfiksia tadi terkencatnya tali pusat oleh kepala dan panggul ibu mekonoyum biasanya terdapat pada persalin sungsang dan tidak berbahaya selama denyut jantung jadi normal kemudian ibu juga jangan mengejan sebelum pembukaan lengkap setelah 7 setelah kita ketahui tentang seputan berah kita membahas tentang manual aid ini adalah persalinan sungsang yang dibantu tahap 1 biasanya pertolongan bokong sampai tulang belikat terdapat atau skapula terdapat pada vulva kemudian tahap 2 setelah tadi tulang belikatnya keluar kemudian mengeluarkan bahu dan lengan sesuai dengan letak bahu letak depan atau letak belakang kemudian tahap 3 mengeluarkan kepala sesuai dengan posisi kepala janin mengeluarkan bahu ini ada tekniknya bisa menggunakan teknik muler bisa klasik atau bisa lopset kalau untuk melahirkan kepala bisa menggunakan cara morsho atau dengan menggunakan forcep forcep adalah forcep khusus untuk persalinan sungsang nanti ada gambarnya contohnya ini adalah untuk muler ini yang dilahirkan adalah lengan depan dulu baru nanti dengan cara memegang pergelangan kaki bawah sehingga lengan depannya terlihat setelah itu lahirkan lengan depan kemudian baru pergelangan kaki ditarik ke atas lahirkan lengan belakang no muler kalau klasik yang dilahirkan adalah lengan belakang dulu jadi kalau muler lengan depan kalau klasik lengan belakang dulu kalau lopset dengan cara diputar 180 derajat nah seperti ini diputar diputar dari seperti ini kemudian diputar 180 derajat menjadi seperti ini menghadap ke arah kita begitu terus sampai keluar bahunya kalau sudah keluar bahu nanti pengeluaran kepala menggunakan teknik morsio teknik morsio nah seperti ini seperti pertemuan sebelumnya pernah saya contohkan jadi tangan tubuh bayi dan kakinya ditaruh di tangan penolong kemudian bagian jari tengah masukkan ke mulut bayi jari yang lain di maksila atau di pipi bayi tangan yang lainnya berada di tengku untuk melahirkan kepala ini morsio penggunaan forcep kalau forcep pada sung sang itu beda dengan forcep yang pada letak kepala kalau letak sung sang forcep forcepnya menggunakan alat yang namanya adalah cunam paper ini adalah forcep cunam paper persalinan sung sang kemudian ekstraksi sung sang ini ekstraksi kaki dan bokong indikasinya ibu menderita penyakit sistemik berat fatal distress tali pusat menumbung bahkan terjadi partas macet komplikasinya bisa terjadi perdarahan pospartum trauma jalan lahir infeksi asfiksia bayi trauma otot tulang sendi dan syaraf pada bayi nah setelah mempelajari letak sung sang tadi kita bahas tentang letak lintang apa itu letak lintang letak lintang ini dimana letak sumbu janin melintang sumbu rahim biasanya kejadiannya hanya 0,3 sampai 0,5 persen dari semua persalinan faktor penyebabnya apa bisa jadi karena gerakan janin yang bebas gangguan akomodasi dan juga gangguan fiksasi hampir sama penyebabnya dengan yang letak sungang tadi nah ini bisa karena kelemahan diding perut panggul sempit placenta previa prematuritas hidram neon dan lain-lain diagnosisnya pada pemeriksaan palpasi fundus uteri rendah karena bayi melintang tadi uterusnya tapi lebih lebar jadi lebarnya ke samping bukan ke atas sedang bagian bawahnya kosong teraba bagian besar berada di kanan dan kiri uterus jadi lebar ke samping pada pemeriksaan dalam teraba skapula bisa juga teraba koste vertebra atau lipatan ketia lengan atas atau tangan dan sangat terlihat di bagian USG ketika janin terlihat melintang prognosis persalinan bisa terjadi rupa uteri partes lama trauma pada janin bahkan kematian ibu dan anak oleh karena itu pada persalinan ini biasanya dilakukan seksio sesak kalau pada persalinan janin yang hidup terus bagaimana kalau persalinan pervaginam pada letak sungsang jadi dalam keadaan normal letak lintang dengan anak hidup tidak dapat lahir pervaginam tapi harus SC perabdominal tapi kalau pervaginam dengan janin mati bisa dilakukan jadi bisa versi spontan menjadi letak kepala kemudian terjadi persalinan letak kepala rektifisasio spontane atau versio spontane yaitu versi spontan menjadi letak bokong kemudian terjadi persalinan seperti letak bokong atau bisa dilakukan konduplikasio corpore pada anak kecil atau mati tubuh terlipat sehingga bahu lahir disusul dengan kepala bersama-sama dengan perujan jadi perlu diingat untuk persalinan lintang boleh pervaginam jika janinnya mati kalau janinnya masih hidup sehat maka yang paling bagus adalah SC untuk menghindari kematian ibu maupun janin komplikasi dan bahaya persalinan lintang yaitu persalinan berlangsung lama ketuban pecah partus kasep komplikasi oleh karena tindakan obstetri asfixia intrauterin dan kematian janin itu yang paling besar bahayanya kemudian angka kematian perinatal pun sangat tinggi selanjutnya kainan letak yang lain adalah letak defleksi ini terdiri dari letak puncak letak dahi dan letak muka yang dikatakan letak puncak adalah letak UUB ubun-ubun besar jadi bagian rendah janin ketika diraba pada pemeriksaan dalam teraba ubun-ubun besar ini defleksinya masih defleksi yang minimal kalau sudah defleksi sedang biasanya menjadi letak dahi dan kalau sudah letak muka ini defleksi maksimal bagian terdak adalah muka letak puncak atau ubun-ubun besar ini persalinan lebih sulit dan lebih lama kesulitannya letak puncak jika terjadi persisten occipitalis posterior position atau posisi occipitalis posterior persisten POPP itu yang berbahaya bagian terendah adalah dahi letak dahi pada periksa dalam teraba dahi tak teraba dagu bila teraba dagu maka diagnosisnya adalah letak muka jadi kalau teraba dahi maka letak dahi tapi kalau terabanya adalah dagu letak dagu letak muka kalau terabanya adalah UUB berarti letak puncak 30-40% parte spontan menjadi letak muka atau belakang kepala persalinan sebaiknya dilakukan secara SC selanjutnya letak muka yaitu letak kepala dengan defleksi maksimal hingga occiput atau letak belakang kepalanya mengenai punggung dan muka terarah ke bawah atau nama lainnya adalah kalau bahasa jawanya danga diagnosisnya biasanya ketika pemeriksaan dalam teraba orbita teraba hidung tulang pipi kemudian mulut dan dagu ini adalah letak muka sebabnya bisa karena panggul sempit atau bisa jadi karena anak besar atau karena sutur panggung kongenital kelainan tulang hidram neon panggul picak dan lain-lain ini gambaran dari letak muka letak muka ada dua yaitu letak muka dengan dagu depan mento anterior dan letak muka dengan dagu belakang atau mento posterior ini adalah letak muka dengan dagu depan dagunya berada di atas atau mento anterior ini bisa lahir spontan karena apa karena bagian terkeras ini yang biasa menjadi denominator bisa lahir dengan mudah bisa lahir karena bagian panggul ibu yang oscocciges ini adalah bagian mobil jadi ketika ini terjadi dorongan kontraksi dan tenaga mengejar ibu maka ini bisa terdorong keluar karena disini bagian yang mobile atau bisa bergerak prognosisnya robekan perinium luas jadi memang bisa lahir pervaginan tapi robekan periniumnya luas dan trauma akibat tindakan obstetrik jadi pada ibu itu kerugiannya pada janin bisa terjadi kematian perinatal edema pada muka atau bengkak pada muka komplikasi part selama bisa juga trauma akibat tindakan obstetrik nah kalau tadi dagu depan kalau ini adalah letak muka dengan dagu belakang jadi yang di atas ini dagunya ada di bawah kalau tadi dagunya di atas ini dagunya di bawah nah pada keadaan ini biasanya tidak boleh lahir pervaginam jadi harus SC pada anak yang hidup tapi kalau anaknya mati bisa lahir pervaginam dengan merosak bagian kepala janin nah pada keadaan ini kenapa kalau dia bisa lahir pervaginam bu panggul ibu yang bergerak bebas adalah yang bawah ini kalau ini didorong bagian yang atas dari janin ini bisa notok simpsis ini jadi terhelang sehingga apa susah untuk lahir secara pervaginam bagaimana caranya untuk lahir pervaginam bisa dilakukan dengan koreksi konversi secara torn menjadi letak belakang kepala yang awalnya seperti ini menjadi letak belakang kepala tapi bila ini tidak berhasil maka sebaiknya operasi cesar harus tetap dilakukan bagaimana perasaan torn itu seperti ini di tangan penolong masuk kemudian meraba mengambil kepala janin kemudian tangan yang bawah seakan menuju dada kemudian merubah letak muka tadi menjadi letak belakang kepala kemudian presentasi lengkap atau majemuk ini terdiri dari keadaan di mana ekstremitas turun ekstremitas itu bisa kaki turun bersama dengan bagian terendah janin jadi bisa tangan atau kaki kalau ekstremitas misalnya kepala dan tangan kepala dan lengan kepala dan kaki ini jarang atau bokong dan tangan ini juga jarang atau bisa jadi kepala dan tali pusat dan bokong dan tali pusat bagaimana pengelolaannya jika kepala dan tangan ini kemungkinan tangan kadang bisa ditarik dengan sendirinya oleh janin tapi kalau kepala dengan tangan atau lengannya macet ini harus dilakukan reposisi kalau gagal maka operasi sesar jalan satu-satunya nah kalau tali pusat menumbung bagaimana tali pusat menumbung ini adalah keadaan di mana tali pusat berada di samping atau berada lebih rendah dari bagian terendah janin tali pusat menumbung tadi prolap tali pusat itu biasanya kita mengenalnya ada tali pusat terkemuka itu jika tali pusatnya berada di bawah bagian terendah janin tetapi ketubannya belum pecah kalau ketubannya sudah pecah namanya adalah tali pusat menumbung nih contohnya seperti ini jadi bagian terendah janin ini adalah bokong tapi ada juga tali pusat yang menjulur ke bawah ini namanya tali pusat menumbung jika ketubannya sudah pecah kalau ketubannya belum pecah namanya tali pusat terkemuka menyebabnya apa karena gangguan fiksasi atau akomodasi bisa jadi karena panggung sempit kelainan letak seperti letak sungsang tadi kemudian placenta letak rendah gemeli dram neon tali pusat terlalu panjang ketuban pecah dengan cepat ini juga hati-hati biasanya seorang bidan ataupun dokter SPOG ketika memecah ketuban tangannya masih mendorong ke atas atau jadinya tetap berada di dalam vagina sampai ketuban air ketubannya berkurang baru nanti dikeluarkan perlahan agar mencegah terjadinya tadi tali pusat menumbung keluarnya cairan ketuban yang cepat dan mendadak ini juga berakibat terjadi tali pusat menumbung diagnosis pada pemeriksaan dalam bisa terabat tali pusat baik yang masih berdenyut ataupun tidak jika letak tali pusatnya di samping bagian terbawah janin terdapat terkadang tidak terabat denyutan tersebut atau nampak tali pusat menjulur keluar vulva jadi kelihatan kemudian bisa jadi diagnosisnya djj-nya memburuk tak lama setelah ketuban pecah itu kita harus curiga bahwa kemungkinan tali pusatnya menumbung pengelolaan kesalianan sepontan hanya terjadi bila janin kecil atau mati dan maserasi tapi kalau janinnya masih hidup biasanya kita harus melakukan koreksi dengan jalan si ibu dengan posisi kenices atau menungging kemudian mendorong bagian yang prolap tadi tali pusatnya yang prolap tadi ke atas biar tidak tertekan oleh bagian terendah janin dengan panggul sehingga mengakibatkan asfiksia dan pada saat kontraksi masukkan kepala memasuki pelvis bila koreksi tidak berhasil lakukan SJ atau selain posisi kenices juga bisa melakukan posisi trendelenburg atau kepala lebih rendah dari kaki kemudian dimasukkan bagian tali pusatnya tadi kelainan mekanisme persalinan ada dua yaitu deep transfer arrest dan persistent occipitalis posterior position apa itu deep transfer arrest yaitu terjadinya kemacalan persalinan berdasar panggul karena ubun-ubun kecilnya dengan posisi melintang normalnya ubun-ubun kecil itu posisinya adalah vertikal kalau sudah terjadi putaran paksi dalam siap untuk keluar tapi kalau posisinya melintang tidak terjadi putaran paksi dalam maka terjadilah yang namanya deep transfer arrest sehingga persalinan menjadi macet yang kedua ada POPP ini adalah bila kepala macet dengan ubun-ubun kecil di belakang ubun-ubun kecil di belakang itu artinya ubun-ubun kecil berada di bagian bawah normalnya kalau keadaan normal ubun-ubun kecil itu yang ini itu berada di atas atau di depan disini jadi seperti ini normalnya tetapi kalau terjadi di POPP ubun-ubun kecil berada di bawah jadi pada saat pemeriksaan dalam teraba ubun-ubun kecil berada di bawah ini faktor penyebabnya adalah bisa karena panggul sempit atau antropoid android kelainan otot dasar panggul ataupun karena perut gantung nah pemeriksaan dan diagnosisnya bagian terendak janin melatang kepala bila terjadi kelambatan persalinan perlu dibikirkan kemungkinan POPP tadi perut cekung di bawah pusat karena bayi posisinya tadi apa ini namanya terlentang posisinya bukan terlungkup tetapi terlentang seperti ini jadi ini adalah perut bagian bawah ketika kita melakukan palpasi yang teraba adalah leher jadi ada bagian cekung di bawah pusat bisa dalam mendapatkan OOK di posterior atau di bawah atau di belakang tadi persalinan menjadi lebih lama kemudian 70% terjadinya putaran spontan ke anterior jadi tiba-tiba bisa menjadi anterior sebagian bisa partis spontan dengan trauma atau robekan tapi jika persalinan itu macet maka namanya adalah POPP tadi pengelolaannya dur miring ke kiri ini diharapkan bisa terjadi rotasi atau terjadi putaran spontan tadi bila terjadi kemacetan atau POPP maka bisa dilakukan operasi sesar yang paling bagus selanjutnya yang terakhir adalah passenger kita tadi memulai power passenger sekarang passenger atau bentuk janin passenger yang pertama adalah makrosomi kemudian hidrosefalus dan gemeli makrosomi atau nama lainnya adalah bayi besar giant dikatakan bayi berat badannya lebih dari 4000 gram penyebabnya apa yang pertama adalah diabetes atau DM pada ibu kemudian karena keturunan atau karena multiparitas penanganannya biasanya dilakukan partis pervaginam ini episiotomi lebar dengan catatan tidak terjadi CPD dengan catatan tidak terjadi CPD kalau misalnya bayinya 4000 gram kemudian dilakukan osborn test tidak ada CPD karena panggul ibu memang besar boleh lahir pervaginam biasanya dilakukan episiotomi lebar atau dengan perasat makrobat jadi kaki ibu ditarik yang lebar ke arah perut ibu yang paling penanganan yang lain yang lebih aman yaitu dengan SC selanjutnya hidrosefalus yaitu cairan otak di dalam otak berlebihan sehingga kepala atau tengkorak dari bayi janin membesar jadi kepalanya terlihat lebih besar diagnosisnya bisa dilihat dari USG atau teraba fontanella fontanella dan sutura yang lebar kepala tetap tinggi walaupun panggul baik dan hisnya kuat panggulnya diukur bagus baik normal hisnya juga kuat tapi kok kepalanya masih tetap tinggi masih tidak turun-turun kemungkinan bisa terjadi hidrosefalus pada janin yang terakhir adalah gemeli ini gemeli atau lahir kembar eh janin kembar diagnosisnya uterus biasanya lebih besar dari usia kehamilan kemudian teraba dua balutemen terdengar dua punktum maksimum DJJ kemudian terlihat lebih dari satu janin pada pemeriksaan USG komplikasinya apa bisa terjadi preeklamsi atau eklamsi hidramnion atau cairan ketuban yang banyak anemia kurang darah prematuritas atau lahirnya kurang dari cukup buran kurang bukan cukup kurang bulan kemudian keluhan subyektif bisa terjadi sesak nafas pada ibu maupun kaki bungka komplikasi persalinan bisa terjadi inesia uteri partes macet atonia bahkan tali pusat menumbung pengelolaan kehamilannya ANC harus lebih sering kemudian suplementasi set besi untuk menjegah animnya gemeli ada kehamilan gemeli dua telur ada juga yang satu telur kalau dua telur ini biasanya nanti janinnya dua kemudian placentanya dua ketubanya dua dua ini terpisah ini kalau satu telur ini seperti ini mono amniotik placentanya juga biasanya dua ini rebutan biasanya terkadang menyebabkan salah satu janin lebih kecil dari janin yang lain tetapi nanti ketika lahir biasanya wajahnya lebih mirip atau identik diagnosisnya jadi sudah ya adanya rewat dalam keluarga perutnya lebih besar tuh kemudian komplikasinya kadang terjadi partus prematuros nah bahayanya jika kalau janinnya tadi kembarnya identik satu telur ini bahayanya bisa terjadi kembar siam atau kembar melekat seperti ini bisa melekat pada perut sampai kepala ini kalau melekatnya pada kepala kepalanya seperti ini itu ada cepalo pagus kalau pada dada turakupagus pada perut omphalo pagus nah ini bagian terbawahnya isi spina isiadikanya yang menempel bagian terbawahnya isiopagus kemudian bisa seperti ini kepalanya dua tetapi tidak terpisah ini parapagus diprosopus kalau parapagus disepalus ini kepalanya bener-bener dua yang terpisah tapi badannya satu atau seperti ini craniofagus jadi kepalanya saja kepalanya yang menempel kalau ini ada perutnya juga rasi pagus tulang belakang sampai bokong pigu pagus bokongnya seperti ini ini adalah macam-macam kembar melekat yang menyebabkan terjadinya kesulitan pada saat persalinan atau patologi persalinan biasanya lahirnya harus bagaimana harus dengan SC akan sangat sulit sekali jika lahir pervaginan dan tidak mungkin juga biasanya sekarang kita masuk pada contoh kasus patologi persalinan pada KKPMT4 jadi contoh seorang PMIKA ahli menelah rekamedis rawat inap pasien perempuan usia 29 tahun melahirkan anak pertama di berkas rekamedis tertulis pasien datang ke rumah sakit dengan penggunaan 3 cm kontraksinya teratur bagus 3 kali dalam 10 menit lamanya 30 detik setelah persalinan lama 14 jam dia diobservasi pembukaannya masih tetap sama yaitu 3 cm sedangkan kontraksinya malah melemah yaitu 1 kali dalam 10 menit lamanya 10 detik apakah kode diagnosi yang tepat berdasarkan kasus tersebut jadi ini terminologi medisnya apa kemudian kodenya apa silahkan nanti dijawab ditelah dengan baik apa kira-kira jawaban yang paling tepat pada kasus ini kasus yang kedua seorang PMI ahli menelah reka medis rawat inap pasien perempuan usia 31 tahun melahirkan anak kedua pada berkas reka medis pasien mengalami partes macet hasil pemeriksaan dalam tertulis posisi ubun-ubun kecil atau UUK janin melintang jadi UUK yang melintang apa kode diagnosis yang tepat berdasarkan kasus ini pilih mana yang paling tepat berdasarkan kasus tersebut nah sekian pembahasan kita berkaitan dengan patologi persalinan jadi banyak sekali tadi hal-hal yang menyebabkan terjadinya gangguan persalinan ada power passage dan passenger silahkan untuk dipelajari lebih lanjut kemudian pelajari juga kira-kira terminologi medisnya dari kasus-kasus berkaitan dengan patologi persalinan itu apa kodenya apa kemudian tindakan medis yang biasanya dilakukan seperti apa dengan kode yang bagaimana selamat belajar semoga sukses salam sehat selalu sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh